Yoi guys kembali lagi sama gue Zaki Anjay di FP Zaki Ya di video kali ini gue pengen ngasih tau Apa ya tutorial bikin cat sepatu lah ya Seperti yang udah gue buat di Instagram Vot Anjay dan pada milih pada mau tuh Jadi sekarang makanya gue pengen bikinin buat kalian Dengan apa ya low budget banget gitu Cara bikin cat sepatunya Pokoknya Ikutin aja video ini Jangan di skip Ya jangan lupa tekan tombol subscribe nya dulu Terus video ini jangan pernah di Apa di skip gitu ya oke Tonton sampe abis Awas di skip Gitu Yoi gue disini udah nyiapin alat-alatnya Disini gue pake kuas Kuas apa aja Setelah lo mau pake alat sikat gigi Gapapa yang ada di rumah Biar lo gak usah mau rimpit lagi Disini gue pake cat warna One tag Lo bisa beli ini 2500 di tempat pakaian Apa sih kayak jual-jual pakaian gitu deh pokoknya pasti ada Ini 2500 Dan disini gue pake soda kue Terserah lo lo mau pake garam atau soda kue sama aja Fungsinya soda kue ini Dia buat bikin apa ya Bikin cat yang makin tebel gitu Makin gak gampang nguntur gitu Dan disini gue nyediain air panas Gak panas sih ini hangat Pokoknya gue udah nyiapin air Dan ini bukan air keran ya Air mateng yang kayak aqua Terus lo rebus dulu Cara itu gampang banget Langkah pertama lo buka dulu nih Yang pasti kan Lo buka Nih Konteknya kayak gini Nah Ini buang aja Buang Nah lo tuang air ke dalam tempat Yang banyak banyak sekiranya aja Biar nanti gak terlalu encer Nah ini gue sisain Biar gak terlalu banyak Disini lo buka Konteknya Awas jangan sampe bebetan Tuangin dikit-dikit Kita tolup dikit-dikit dulu Terus lo aduk Sampai rata Aduk terus Oh iya Soda kuenya jangan lupa dimasukin Jangan lupa dimasukin Jangan lupa banyak Sudah cukup Nah sekarang lo aduk lagi tuh Sampai rata Ini gue taruh dulu Aduk terus Belum ya Kita tambahin lagi aja nih Biar semakin Tebal warnanya Anjay Aduk terus Ini ced Cuma buat Berbahan kanvas Atau sweat Gak bisa Di bagian karet Iya gak bisa di bagian karet Dia bisa cuma di bahan kanvas doang Kita Komitis lagi Dan lumayan Cedip Tuangin aja nih Semuanya aja Biar Makin tebal Nggak usah Kelamat Nih Kita aduk terus aja dulu Sampai rata Semuanya Kalau udah Ini warnanya udah begini nih Wih Aduk terus Aduk terus Tambahin lagi aja nih Sada kuenya Oke Oke Aduk Dan gue bakal ngasih tau Cara pakaiannya ini gimana Ngolesin di sepatunya Gue Juga punya sepatu nih Yang udah warna udah pudar Ternyata Ternyata gak apaan ya Tuh udah pada pudar-pudar gitu deh Nah makanya pengen gue Ini apa Pengen gue cat Dulu tuh Tunggu Makanya pengen gue coba cat Yalah Udah cukup Oke Kita langsung lanjut Gue cara pengecetannya Yoi Disini Gue pengen ngecat sepatu gue ini Tadi Kan catnya udah gue kasih tau Cara buatnya Nah sekarang gue pengen Ngasih tau cara Ngecatannya Ya terutama sih Kalau bisa Lo bersihin dulu sepatunya Biar gak ada debunya gitu Nah Kalau udah lo bersihin Ya begini Tinggal lo lesin deh Cetanya Bentar Nih Kita mulai Oh iya Kalau bisa Lo ininya ditutupin dulu Nih Kalau misalnya lo fans Takutnya kayak Rada nembus gitu Altyazı Oh iya Lalu Darum Lalu Lalu Ya mungkin beginilah hasil lah Bentar lo gue rada berdepotan gitu deh Tapi kalau gue bisa saranin bagi lo semua sih Yang benar mau ini Bawahnya tuh lokasi Apa sih plaster kertas Lo kasih kayak ginian Di bagian samping-sampingnya Kalau gue cuma gue bagian disini Males banget gue gini disini Pokoknya kalau lo mau ini Gue kasih tau pake ginian aja dulu Lo tempelin di pinggirannya Baru lo cet Tapi pas lo Nerapin cetnya ke dalam sepatu ini Lo jangan terlalu Misalnya nih lo ngambil liniannya nih Nyelupin terus jangan langsung ditempelin gitu Jadi ya lo harus kayak Begini-giniin dulu biar Nggak terlalu tebal gitu Kalau misalnya lo terlalu banyak Pas lo giniin dia tuh Kayak tak ada nembus gitu deh Masuk ke dalam sepatunya Apalagi kalau sepatu kan Misalnya pada Lo nge-repent Kayak sepatu fans Converse Kanvas itu kan kanvasnya tipis ya Dia langsung masuk ke dalam Jadi ya kalau lo nge-cet sepatunya Langsung banyak gitu Jadi Kayak pada nembus di dalamnya Makanya gue kasih tau Kayak lo gituin tadi Ya ntar gue bakal Apa Bakal gue keringin juga Oh iya cara ngeringinnya Lo jangan lo jemur nih Abis lucut Malah lo jemur di Sinar matahari Nggak boleh Ntar malah Bikin sepatu Bukannya bagus lagi Malah tambah jelek gitu Yaudah ntar gue Pengen keringin dulu ini Gue Angin-anginin aja Pokoknya lo ngeringinnya tuh Di angin-anginin aja Ya di depan kipas Gitu contohnya Yaudah lah pokoknya Ntar gue kasih perbandingannya Sebelum dan sesudah Anjay Before and after Gue pasang Yoi nih nih Udah gue kasih tau tadi Perbedaannya before and after Nih Biar lebih jelas lagi deh Gue kasih ke kalian semua nih Bentar Ini yang udah di Gue warnain Udah gue Taruh Nah ini belum nih Tadi yang warnanya begini banget Nih Oke Udah nih begini doang nih tuh Semakin kan Daripada lo Dateng ke toko ripen Sepatu Lo ngeluarin duit 70 ribu Bahkan bisa lebih mahal ya kan Dan lo menggunakan ini Cuman 2.500 cuy Terus Ya sudah gue pasti Ibu lo atau Emak lo Nyokap Nenek Nenek Apa siapa lo gitu pasti punya kan Jadi pokoknya Thank you yang udah nonton Sampai akhir Yang gak di skip Tapi kayaknya udah di skip sih Gak 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 bercanda Pokoknya thank you buat lo semua yang udah nonton video gue Comment di bawah Gue bakal bikin video apa lagi Oh iya jangan lupa Tekan tombol subscribe Tekan juga loncengnya Kalo misalnya lo udah Tekan tombol subscribe Berarti Lo penonton setia gue Gak 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 Ya udah pokoknya Sampai disini aja See you in the next video Goodbye I'm 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 I'm